Oke, matahari 1 ya, kita persiapan sampel kayu untuk analisis kimia. Di sini ukuran serbuk kayu untuk analisis kimia harus memberikan peluang untuk terjadinya reaksi yang baik antara kayu dengan bahan kimia yang digunakan dalam analisis standar ASTM. Dan menetapkan bahwa ukuran partikel kayu yang baik untuk analisis kimia adalah 40 mes atau lolos saringan 40 mes. Pengambilan sampel dan persiapan kayu untuk analisis dapat meruncuk pada ASTM atau Annual Book of ASTM. Peralatan yang digunakan dalam persiapan sampel, alat pemotong, kemudian fillet mill atau heat mill ya, dan mesh screen atau pengayakan. Ada pun prosedur sekerja, pertama potong log menjadi beberapa bentuk disk dengan ketebalan 25 mm pada bagian tengah dan bagian ujung dengan jarak 15 cm dari ujung log. Ambil sampel kayu dari sekeliling disk termasuk kayu bagian teras dan gubal. Atau sampel diambil dari 4 arah sudut saling tegak lurus. Hindari adanya mata kayu, kayu reaksi, dan kayu rusak. Potong sampel menjadi ukuran kecil, kemudian dikering udarakan. Selanjutnya digiling potongan kecil kayu dengan alat fillet mill atau hammer mill. Hindari terjadinya pemanasan yang tinggi selama penggilingan untuk menghindari terjadinya perubahan kimia pada bahannya. Setelah penggilingan, serbuk disaring dengan saringan 40 mesh dan serbuk disimpan dalam wadah tertutup. Terima kasih. Terima kasih.